Pemerintah Kota Depok berhasil memfasilitasi pemasaran produk kerajinan dari 13 pelaku industri kecil dan menengah atau IKM ke pasar Eropa. Produk-produk yang diekspor ke luar negeri didominasi peralatan dekorasi rumah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Zambrowi mengatakan pengiriman sejumlah produk ini bekerjasama dengan lembaga Indonesia In Your Hand. Hal tersebut juga membuktikan bahwa kualitas produk IKM Kota Depok sudah berstandar internasional. Zambrowi menuturkan produk yang diekspor pada pengiriman perdana senilai 45 dolar Australia atau setara 450 juta rupiah. Pihaknya juga akan terus memfasilitasi pelaku IKM untuk meningkatkan skill dan kualitas produknya melalui pelatihan agar dapat bernilai jual tinggi. Apakah nanti ke depannya akan terus dilakukan pelatihan ekspor-impor juga? Selalu, kita selalu punya anggaran, punya kegiatan untuk pelatihan ekspor dan biasanya kita datangkan arah sumber yang seperti Pak Amir. Yang bisa, bukan cuma bisa mengajarin teknis, tapi juga bisa menggantik.